Terima kasih telah menonton Tapi SUV kali ini harganya sangat murah Hanya sekitar 45 juta rupiah saja Tapi walaupun harganya murah Kemewahan dan kenyamanan khas SUV Masih bisa dirasakan dengan sangat baik Mungkin bagi pencinta SUV Ini bisa jadi referensi yang menarik Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya Bagi yang belum Like, comment, dan share video ini jika bermanfaat Terima kasih Oke langsung saja ke mobil yang pertama Ada Sangyong Musou SG320 Tahun 1999 Sangyong Musou adalah merek Korea Yang sempat mampir di era 90-an di Indonesia Perancangnya adalah Ken Greenley Sangyong Musou ini memakai mesin Dan gearbox dari Mercedes-Benz W124 Walaupun terlihat aneh Sebenarnya SUV Bangsor 7 penumpang ini Pernah memenangkan Auto Design Award Dari Birmingham Auto Show Tahun 1994 dan tahun 1996 Tapi sayangnya Sangyong Musou ini bisa dikatakan Tidak berhasil bersaing di pasar otomotif Indonesia Kode mesinnya M104-990-3200cc 6 selinder SOHC Electric Injective Harness Tenaga maksimalnya 220 HP Torsi maksimalnya 300 Nm Transmisi Matic 4 Speed 4G Tronic Dan berpenggerak full-time 4WD Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan Wooden Panel Electric Mirror Power Window Jog di lapisi kulit Pengaturan kursi driver lengkap AC manual auto climate dengan heater Power outlet di setiap baris kursi Pemanas kaca spion Head unit double din Console box dengan armrest Armrest di kursi belakang Dan wipper belakang Kelebihan dari SUV ini menurut kami adalah Desainnya gagah Interiornya mewah Kabin sangat luas Suspensinya sangat empuk Kaki-kakinya tergolong koko Sport part mesinnya masih cukup tersedia Dan bisa dimuat hingga 7 penumpang Sementara kekurangannya menurut kami adalah Desain depannya kurang menarik Tenaganya under power Handlingnya sangat limbung Part body sulit didapat Dan remnya kurang pakam Untuk konsumsi BBMnya rute dalam kota Bisa didapat sekitar 5-6 km per liter Dan luar kota sekitar 7-8 km per liter Sang Yong Mosho ini sebenarnya juga ada varian diesel Tapi di mode festif tahun 2002 Varian bensin SG320 tahun 1999 ini Dengan kondisi cukup baik dan pajak aktif Harganya mulai dari sekitar 45 juta rupiah Untuk pajaknya sekitar 1,1 juta rupiah saja Yang kedua ada Opel Blazer tahun 2000 Opel Blazer desainnya cukup inovatif Untuk pasar Indonesia waktu itu Karena hanya Opel Blazer satu-satunya di kelasnya Punya desain modern dengan konsep membulat Dan sudah memakai sistem injeksi Jadi tidak heran mobil ini sampai sekarang pun Masih sangat diminati Karena harganya juga sudah sangat murah Selama keeper hanya di Indonesia Ada dua pilihan mesin yang ditawarkan SOHC dan DOHC Tapi sekarang kita ulas yang bermesin DOHC Torsi maksimalnya 205 newton meter Rasio kompresi 10,5 banding 1 Transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window Central door lock Electric mirror Wooden panel Tilt steering Setir di lapisi kulit AC dengan pengaturan lengkap dan heater Head unit single din Console box dengan armrest Peniti mirror dengan lampu kiri kanan Dan separator bagasi Kelebihan dari Opel Blazer ini menurut kami adalah Harganya sangat murah Desain cukup timeless Part body-nya sangat tebal Mesinnya bertenaga dan sudah injeksi Spur part orinya awet Suspensinya empuk Kabin mewah dan luas Kekedapan kabin cukup baik Kabin juga cukup akomodatif Dan kaca belakang bisa dibuka terpisah Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah Harga spur part orinya cukup mahal Mesin tidak tahan panas AC kurang dingin dan sering bermasalah Dan servisnya harus kebegal khusus Untuk konsumsi BBM-nya rute delap kota bisa didapat sekitar 6-7 km per liter Dan luar kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter Dulu mungkin SUV ini dianggap mobil rewel dan sulit merawatnya Tapi sekarang sudah bisa diatasi Karena banyak sekali komunitas yang bisa diikuti Harga mobil ini juga sudah sangat stabil sekarang Untuk varian Deho Aceh tahun 2000 ini Sekarang dijual mulai sekitar 43 juta rupiah Dengan pajak per tahun sekitar 1,2 juta rupiah Yang ketiga Chevrolet Trooper tahun 1991 Chevrolet Trooper pertama kali diperkenalkan tahun 1981 lalu Pada saat itu harga baru Chevrolet Trooper sekitar 76 juta rupiah Sehingga termasuk dalam kategori SUV mewah Awalnya Chevrolet Trooper memakai mesin diesel Sementara untuk trooper versi bensin yang kita bahas kali ini Dipasarkan pada tahun 1990 Dan pada tahun 1993 diperkenalkan trooper versi bensin high roof Chevrolet Trooper versi bensin ini lahir dari keluhan konsumen Yang menganggap trooper versi diesel dinilai kurang bertenaga Kode mesinnya 4ZD1 2255 cc 4 selinder 8 katub SOHC karburator Tenaga maksimalnya 110 hp Torsi maksimalnya 170 Nm Rasio kompresi 8,3 banding 1 Transmisi manual 5 speed Dan berpenggerak 4x4 Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power steering AC dengan pengaturan lengkap Head unit tip cassette Dan ambrace di kiri kanan kungsi di baris K2 Kelebihan dari Chevrolet Trooper bensin ini menurut kami adalah Mesinnya cukup bandel Lebih bertenaga dari varian dieselnya Bantingan suspensi nyaman Kabinnya sangat lapang Perawatannya cukup mudah Dan spare partnya masih cukup tersedia Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah Desain interiornya sangat jadul Sangat minim fitur Dan kaki-kaki depannya kurang kokoh Untuk konsumsi BBMnya rute dalam kota bisa didapat sekitar 6-7 km per liter Dan luar kota sekitar 8-10 km per liter Chevrolet Trooper presi bensin tahun 1991 ini Sekarang dijual mulai dari harga 45 juta rupiah Untuk pajaknya sekitar 600 ribu rupiah saja Yang keempat Cerity Go Di PGX tahun 2010 Cerity Go pernah hadir di Indonesia dengan konsep urban SUV Yang setara dengan HR-V dan Trios Merek Cina ini juga menjual produknya ke Australia Dan sayangnya mendapatkan repotasi nol untuk program crash test Di Indonesia sendiri Cerity Go tidak mendapatkan penjualan yang menguntungkan bagi ceri Tapi terlepas dari semua itu Desain SUV ini cukup gagah Dan ini mungkin bisa jadi alternatif SUV tahun muda paling terjangkau untuk dimiliki Kota mesinnya SQR484F 1971 cc 4 silinder 16 gatub DHOAC EMPI Tenaga maksimalnya 125 HP Torsi maksimalnya 173 Nm Rasio kompresi 9 banding 1 Transmisi manual 5 speed Dan berpenggerak roda depan Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan Power window Electric mirror AC dengan pengaturan lengkap dan heater Head unit double din Console box Dan power outlet di bagasi Kelebihan dari Cerity Go ini menurut kami adalah Tahunya cukup muda Desainnya cukup gagah Mesinnya tergolong berkenaga Handlingnya cukup stabil Suspensinya nyaman Dan kabinnya sangat lega Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah Terikan awalnya lemot Perpindahan giginya agak keras Kualitas interior dan perkaretan kabin kurang bagus Kabin kurang kedap Dan spur padnya rada langka Untuk konsumsi BBMnya rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter Dan luar kota sekitar 10-12 km per liter Cerity Go ini harganya sekarang sudah sangat terjangkau Untuk ukuran SUV tahun yang cukup muda Untuk kondisi cukup baik Dijual mulai dari 43 juta rupiah Dengan pajak per tahun sekitar 1,7 juta rupiah Oke itulah beberapa deretan SUV paling terjangkau Yang bisa dibeli dengan harga termurah Yaitu 45 juta rupiah saja Semoga video ini bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini